Intro Halo Sobat Antara, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di antara kita Saya Hardy Irawan, kali ini nge-host untuk nganterin dan juga pengen cari tau Tentang film paling baru dari Bapak dan Ibu yang ada disini Bang Rano, dan juga Mbak Siti, biar akrabnya gue panggil Panggil Bang aja lah Bang Dul, dan juga Atun Ya, siap Kan udah adu Oh siap, siap Sehat hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, kali ini memang kita mau ngajakin Sobat Antara untuk cari tau Film paling baru nih, Sidul The Movie 2 Ya Pengen tau bocorannya sedikit, gambaran ceritanya Seperti apa? Ya, sebetulnya Sidul itu, tontonan yang sudah ada dalam benak penonton Karena Sidul itu saya mulai dari tahun 1992 Memang dalam frame yang berbeda, dulu saya bikin sinetron Sampai 2007 Nah kenapa mungkin saya kembali membuat Sidul, tapi dalam frame yang berbeda itu film Karena jujur sekarang, ini kalau dulu kan Sidul itu kan weekly Ditayangin setiap minggu Nah kalau sekarang ini sinetron gak bisa seperti itu Harus daily, atau istilahnya streaming Kita gak sanggup nih, karena itu saya membuat frame yaitu bikin film Nah yang menjadi keuntungan saya adalah Karena cerita Sidul ini sudah diketahui oleh penontonnya Sehingga waktu Sidul main di dalam film Tidak terlalu sulit untuk mengguidance Bahwa orang udah punya framing Bahwa toko Sidul gini, toko Atun seperti ini, toko Sarah begini, Jenap begini, Mandra begini Jadi gak punya tuntutan baru, tuntutan mereka cuma satu sebetulnya Sidul milih siapa akhirnya Nah, disitulah saya bermain Dalam pengertian saya bermain, disitulah saya bercerita bahwa Satu saat memang Sidul harus memilih Cuma untuk memilih kan gak terlalu gampang Pasti, pasti ada dinamika Pasti ada dinamika Nah, untuk menyelesaikan itu gak bisa dalam waktu satu episode Satu satu film Maka dulu ada Sidul yang pertama, Sidul The Movie yang pertama Dul movie pertama itu 30% ceritanya di Belanda Eh, 70% di Belanda, 30% di Indonesia Kalau yang kedua? Dul movie kedua saya robah Oke Di Belanda yang 30%, di Indonesia nya 70% Nah berarti apa konfliknya jauh lebih Lebih, 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 lebih padat Tapi sebetulnya konsep Sidul The Movie ini adalah trilogi Dia akan aneh ketiga Bocoran lagi Itu bocoran lagi Artinya tentu saya bercerita secara jujur Untuk menyelesaikan semua problematik yang ada Dia gak bisa selesai dalam waktu satu setengah jam Dan gak mungkin Sidul menjadi tiga jam Kalau tiga jam, Avenger namanya India ya Nah, jadi seperti itulah kira-kira Cerita Sidulnya Itu berarti tadi beda antara The Movie 1 sama The Movie 2 Sudah sempat kejawab Tapi yang jadi pertanyaan banyak orang juga adalah Ini bakal sampai Mana nih kejawabnya di The Movie 2 Jenap atau Sarah Nah Itu rahasia Itu rahasia Itu rahasia Artinya Ini menjadi menarik loh Tontonan ini Tontonan ini akan dijadikan satu tontonan nyata Saya agak diteror dengan dua kelompok ini Ada kelompok Jenap Ada kelompok Sarah Yang Sarah maunya begini Yang Jenap yang mau begini Saya bilang Ini urusan si Atun Saya menyelesaikan Nah, artinya apa? Mereka menganggap Sidul ini adalah sebuah tontonan yang nyata Sementara ini adalah sebuah fiksi Ini kan sebuah imajinasi Sebuah tontonan lah Yang saya gak ngebayang efeknya bisa seperti ini Cuma memang saya harus bertanggung jawab sebagai penulis Saya sebagai penulis yang bertanggung jawab Tapi saya juga punya kebebasan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini Tapi artinya saya sangat yakin Saya tidak suka menggurui Tapi memang Sidul ini menjadi satu tontonan yang memberikan tontonan Tapi saya bukan orang yang ingin harus begini loh Tidak Itu silahkan penonton yang mencari jalan masing-masing Tapi artinya apa? Saya harus menjawab semua pertanyaan Tapi dengan jawaban yang memang tidak keluar dari garis yang saya sudah buat Kalau sekian panjang dari tahun 1992 Sidul itu Memang kalau jumlah episode nya gak banyak Kita mungkin lebih dari 300 episode Tidak seperti tontonan yang lain sampai beribu-ribu Tapi saya perlu tanggung jawab terhadap ending dari cerita ini Tapi yang pasti ini bukan apa Sidul ini memang never ending story Dia cerita yang tidak pernah berakhir Iya 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 Sudah terlalu banyak pengalaman yang kita hadapi Dan misalnya kita sudah banyak kehilangan Kita kehilangan Benyamin Kita kehilangan Pak Tile Kita kehilangan Pak Bendo Terakhir kita kehilangan Mas Basuki Tapi kok Sidul masih bisa bercerita Di sekian banyak kehilangan-keilangan itu Nah artinya apa? Kekuatan Sidul itu bukan hanya pada dulu Tapi kekuatan itu ada pada di semua Cas-cas lain juga ya Ngomongin tentang kayak selain juga Selain Sidul juga ada Atun Ada Atun Yes Atun bisa cerita mungkin beda yang paling tentara Antara The Movie 1 sama The Movie 2 Kalau untuk karakter Atun sendiri seperti apa? Ya mungkin bedanya karena di Sidul 1 itu Saya gak ketemu satu film sama Bang Mandra Jadi berantemnya kurang seru Berarti disini bakal seru banget ya? Seru banget Kalau disini lebih banyak berantem ya Oke kalau saya juga masih pengen ngulik tentang Atun itu sendiri Karena keseharian kan juga memang real adeknya Bang Rano Karno Sejauh apa mungkin obrolan-obrolan atau masukan-masukan terhadap film ini Itu seperti apa kalau keseharian ya? Mungkin orang juga sebagian tau bahwa sebetulnya Sidul itu kan tidak Mas Rano bikin Sidul itu berawal dari Sidul Anak Betawi ya Pak ya Nah di Sidul Anak Betawi itu dulu gak punya adek Cuman untuk sebuah tontonan sinetron Untuk perkembangan dari cerita itu diadilkanlah toko saya Atun itu kan kalau saya boleh jujur Atun itu hampir 80% adalah diri saya sendiri Karena saya tomboy Saya masih suka main layangan Saya masih suka wajah pohon Gitu loh Jadi karakter Atun itu sebetulnya gak jauh dari diri saya sendiri gitu Nah cuman kan perjalanan waktu ini kan Atun semakin dewasa Bukan kalau bersikap kanak-kanak Makanya mungkin Orang akan bertanya Atun itu milih siapa sih sebenernya Gitu loh Iparnya siapa sih Gitu Ya kan? Karena di Dulu yang kemarin kan saya jadi provokator Oh iya bener Yang kedua tetep Jadi provokatornya Bahkan karanya lebih rame lagi ya Ditambah sama Mandra Iya bener Langsung satu scene sama Bang Mandra Oke Berbicara tentang The Movie 2 ini Ini kan ibaratnya Apalagi udah dibocorin bahwa bakal ada 1,2,3 Yang udah jalan adalah 1,2 udah Oh iya bener Memang sejak awal Konsep saya adalah trilogi Oke Oh oke Konsep awal saya trilogi Walaupun sebetulnya trilogi belum tentu ending Karena saya katakan tadi never ending story Tapi artinya permasalahan Dul Sarah, permasalahan Dul Jenna Harus selesai Harus selesai Tapi sebagai sebuah kehidupan Dia masih punya anak Dul Dia punya Dul kecil Atun punya anak Dari Mas Karyo Kemudian inilah akan bicara tentang Kalau memang masih punya kecepatan Saya kembalikan saya teruskan Saya akan feedback lagi Antara pola pikir, tradisi dengan model Adanya tidak pada kita lagi Adanya pada si Dul kecil Jadi mungkin judulnya si Dulnya Genial Mungkin saja Bisa jadi nanti setelah triloginya kelar gitu ya Oke Banyak orang yang punya anggapan Bahwa kalau film ada seri yang Let's say Film The Movie 1, 2, dan 3 Itu Ketika orang mau nonton yang kedua Belum nonton yang pertama Itu tidak maksud Ya Kalau ini gimana? Nah Saya tidak tahu mungkin Kalau film Indonesia pasti Konsepnya beda Beda dengan si Dul Nah kalau si Dulnya besok Jadi saya Bikin cuplikan 2 menit Untuk kayak sinetron Episode sebelumnya Oh siap Nah Jadi penonton Si Dul kedua Begitu dia nonton dari depan Dia akan ingat Si Dul pertama seperti apa sih? Nah Oh jadi seperti ini Mudah-mudahan kalau yang nonton Dia akan tahu Tapi bagi yang baru nonton Dul kedua Dia akan tahu Oh ini buntut ceritanya ada di sini Itu adalah cara saya untuk mensiasati Mensiasati Apa namanya? Daya tangkap penonton saya Karena penonton saya ini unik Penonton si Dul ini adalah keluarga Oh iya Penonton si Dul ini adalah ibu-ibu Dan banyakkan nenek-nenek Serius ini? Beneran Kita pernah berkunjung Waktu kita yang mau bar ya Kita pernah ketemu dengan penonton Umur kira-kira 74 tahun Duduk di kursi roda Yang sudah hampir 4-5 tahun Tidak pernah masuk gedung bioskop Demi Sidul? Demi Sidul dia nonton Waktu itu Manra wawancara Dia lagi nangis Kenapa? Filmnya sedih Saya belum nonton filmnya Kenapa? Bapak nangis 4-5 tahun saya tidak pernah masuk gedung bioskop Jadi itulah yang membuat Sidul membawa penonton Yang spesifik Bahkan manajer-manajer bioskop bilang Bang kita tidak pernah dapat hubungan Penonton yang seperti ini Yang dasar bukan bawa minyak wangi Bawa minyak angin Yang datang tidak bawa minyak wangi Artinya Memang segmented penonton Sidul Ya di situ Sidul tidak mencapai 5 juta Seperti Dilan Karena penonton Dilan adalah millenial Sidul hanya mencapai 1,7 Karena memang Sidul belum berhasil Mengangkat millenial masuk dalam bioskop Untuk melihat Sidul Tapi saya yakin untuk yang kedua ini Pasti dia akan nonton Pasti akan nonton Karena tolok ukur saya adalah Misalnya maaf kita punya media sosial masing-masing Menjadi tolok ukur Ya kalau anak-anak media sosial Pasti anak-anak millenial yang masuk ke situ Siap, siap, siap Masih ada yang penasaran nih Satu Di The Movie pertama tuh kan Kemarin sempet menghadirkan suaranya Pak Sabeni Ya Babe Terus ada juga Pak Tile Ngkong gitu kan Kalau di yang kedua ini Tidak Tidak Beda 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 Dulu memang saya masukkan itu Karena nostalginya yang saya tangkap Karena memang Ya jujur Kalau kita lihat dari Sidul diputar Bekali-kali setiap tahun Di sebuah stasiun televisi Itu karakter Babe Karakter Ngkong Itu gak bisa hilang di penonton Indonesia Banget Banget Dan di Youtube itu yang menjadi cuplikan yang mereka anak-anak millenial edit Itu adalah Babe Betul Ngkong, Basuki Iya Jadi mereka yang edit sendiri gitu kan Anak-anak saya bilang Ini episode yang mana ya saya nonton Kok tiba-tiba jadi begini Nah itulah kreativitas anak-anak millenial Nah saya surprise-surprise aja Tapi artinya di pertama ada Karena apa saya ingin ngambil nostalginya Di kedua ada Oke Oke Jadi Pertanyaan sebagian netizen Ya Kejawab ya Ada surprise dan itu lain Makanya harus nonton Ya Sebelum kita lanjut ke segmen 2 Saya pengen pertanyaan terakhir di segmen pertama Oke Untuk masing-masing Atun dan juga Bang Dul Kenapa orang harus nonton video The Bupi 2 tentunya Ya karena memang film ini layak untuk ditonton Ya Layak untuk ditonton Saya sangat yakin untuk mencapai 1,7 Yang sama dengan movie pertama Itu insya Allah pasti Tapi saya lebih yakin lagi Si Dul ini yang mencapai Kira-kira bisa di atas 2 juta orang 2 juta penonton Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apalagi diputaran nanti Pas 2 hari menjelang hari raya Oh itu momen banget Benar-benar sih Benar-benar Harapannya gitu ya Siap-siap Kalau Atun? Ya kalau saya yakin bahwa Si Dul ini akan ada penontonnya Karena ya kita main di media sosial Mereka selalu menunggu Karena kan di Dul pertama kan Masih gantung istilahnya kan Mereka kapan dong terusan Udah gak tahan nih Udah gak ini nih Apalagi kita udah mulai promo kan Kita udah sebar lagi ke mereka Mereka udah Oh asik gue gak mau pulang kampung Gak mau nonton si Dul Ada juga yang kayak gitu ya Walaupun kita gak tau benerannya bagaimana gitu Ya mudah-mudahan aja Karena kan si Dul ini berkesinambungan Si Dul 1 ke 2 itu nyambung Jadi istilahnya waktu terakhir kan pulang si Dul dari Belanda Nah ini awalnya dia pulang ke Jakarta Problematik yang ada di Belanda itu Betul Apalagi yang udah nonton harus nonton Ya harus ya Kalau gak nonton ya rugi Rugi ya